musik 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 kalau kita baik-baik aja juga gak sanggup membendung ternyata pemenan itu masih tetep masih tetep apa masih tetep banyak banget dan postingan-postingan di youtube juga ada beberapa artikel yang dari videonya itu di cut-cut terus di posting di youtube juga ya udahlah terus hitung-hitung buat kita hiburan cal co, sedikit dong emang soal apa sih youtube nya sampai akhirnya banyak yang nyerang gitu cal? ngebahas apaan cal? jadi ya per detik ini atau detik kemarin kan banyak banget ya semua pasti ingin mengejar traffic makanya mengejar apa sih yang lagi rame dan bilar kan sekarang lagi rame dan gua sama tim bilang kalau apa nih yang harus kita angkat nih sepertinya dari tim itu mengangkat prestasinya orang-orang yang pernah berhubungan sama si reski bila nah ternyata dari sini kita belajar kalau kita tidak lagi membuat konten apa yang kita mau gak bisa berarti kita harus membuat konten apa yang penonton mau jadi sekarang ini ya justru apa ya hikmahnya hikmahnya kita lebih hati-hati sih lebih hati-hati dalam membuat konten berarti kita harus membuat konten apa yang penonton mau udah gak bisa lagi tuh gitu sih tapi awal memang izin dulu ke bilar apa seperti apa pas bikin konten itu dari awal dari awal sih memang gak pernah gak ada apa-apa sama bilar itu bener-bener gak ada apa-apa malah justru ini menjadikan lucuan buat kita jadi kayak udah lah kita sengaja aja deh sengaja aja biar seolah-olah kita ribut hitung-hitung bisa buat konten buat kita juga kan gitu sih jadi itu permainan kita aja sih gak ada gak ada berantem-beranteman jadi video itu tuh berantem-berantem gitu ya yang dipermasalahin sama orang-orang ya netizen ya apa? jadi di dalam video itu yang dipermasalahin tuh soal apanya sih? nah itu dia bingung kan? gue juga bingung komen-komen yang dateng ke lu gimana? banyak, banyak banget banyak banget kalau wah parah lu banding-bandingin terus pas kebetulan lagi bareng artikel-artikelnya ada tuh ada artikel nih kita lagi berantem gimana nih? ya kalau kita jelasin kan kita sempet jelasin sih pertama kita sempet jelasin kalau kita baik-baik aja kita gak ada berantem tuh udah tapi ternyata gak sanggup untuk membendung itu yaudah kita isenginnya sekalian udah deh seolah lah kita bikin berantem aja bro hitung-hitung konten buat kita juga gitu sih sebenernya gak ada apa-apa tapi dari dari apa? ya yang dirasain oh ternyata seperti ini ya gulian sebuah netizen gitu nikmatin aja nikmatin dan yang penting yang penting gue sama bilarnya masih back-back aja itu yang penting yang penting gue sama bilarnya back-back aja gue sama siapa pun masih back-back aja kalau netizen ini kan apa ya gak kelihatan lah pertemanan atau pertemanan di sosial media gak kelihatan lah gue sih lebih mengamankan di kehidupan nyata gue tapi dari tapi dirugikan juga gak sih? gak sama sekali apalagi kalau lu lihat Lutfi Aghizal ya yang ketika komen aja banyak dihujat lu aja cuman begitu doang lu ngerasain juga apa yang anjay emang boleh ngomong anjay boleh sih ya kayak si Lutfi Lutfi juga temen Lutfi temen mungkin yang bawa Lutfi ke circle ke circle kita ke circle yang ada bilarnya juga ya itu gue juga gak jadi ketika orang pada bully Lutfi disitu gue gak bully kan gue cuman nyari sendal disitu sendal gue ilang gue taruh di kolom komentar sendal ilang jadi untuk ngomongin masalah Lutfi geli geli sendiri gue sebagai temen tuh geli gitu loh gak nyangka aja gitu loh gue deket sama dia gue kenal sama dia ya hal sereceh ini bisa serame ini tuh geli geli sendiri jadi ya ya begitulah tapi sebagai public figure juga temen temen yang memang lagi banyak kayak sensasi kali ya ngeliat fenomena kayak gini tuh gimana sih ya itu dia jadi gue rasa sekarang para influence-influence para youtubers jadi di masa pandemik ini benar-benar kita dibukakan dengan sebuah traffic atau adsense ya jadi apa orang paham nih youtubers-youtubers atau content creator nih paham kemana kita harus mengejar traffic seperti itu kemana kita harus mengembangkan traffic dan mungkin ini yang terlalu dipahami sama Lutfi gitu loh sampai dia membuat konten sebuah anjay yang yang berpikir mungkin sebuah traffic buat dia ya menurut gue sih sah-sah aja ya sah-sah aja tapi kalau memang kalau di tracking dari awal sampai akhir akhir sih sebenarnya eh kata-kata itu kata-kata yang sebenarnya dipermasalahin juga gak apa-apa gak dipermasalahin juga gak apa-apa kalau gue sih gue udah gue udah ketemu Lutfi langsung berapa hari yang lalu ya 4 hari yang lalu ya 4 hari yang lalu ya gue dateng ke rumahnya gue ngobrol sama dia kita sempat perhatikan juga ya instagramnya ilang apalagi ee instagram buat youtubers atau buat influence juga kan instagram bisa dijadikan ee pemasukan ya pemasukan dan kita juga perhatikan juga kenapa bisa ilang kita juga sempat naseatin lain kali kalau bikin konten itu memang bener-bener harus tahu dulu nih apa yang penonton mau baru kita bikin konten sekarang kita harus hati-hati sih oke terakhir bang kalau Lutfi kan 150k lah oh kalau lu sendiri ngasih tinggal teman-teman iya kalau gue sih orangnya street ya gue sama street teman-teman gue gue sama Bilar gue sama Lutfi gue terkenal orang yang street lah gue ciplos lah maksudnya gini karena gue berpikirnya gini kalau kalau kita teman kita harus ngasih tahu di depan jangan di belakang dan gue pun ngasih tahu sama Lutfi udah lah Fi mau impresi nu 150 juta kan itu kan nggak nggak diperlihatkan ya kalau yang diperlihatkan itu kan terakhir impresinya dia diangka 40-an juta gitu loh 40 apa berapa ya 40 apa 50 juta gitu dengan dia ada promo buat membantu UMKM dengan harga miring dibandingkan influence yang lain gitu loh ya kalau disini sih menurut gue kalau ujung-ujungnya tetap uang susah nah kita sebagai teman juga kita sebagai teman juga masih tahu susah kalau udah ngomong duit ya orang kalau udah ngomong duit kan kita bicara perutnya masing-masing tapi gue pun bilang sama-sama Lutfi dan ini pun mungkin info buat buat yang lain ya insight gue sih nggak sebanyak Lutfi insight gue cuma 10-15 juta tapi gue sama UMKM gratis malah hasil untuk gue ngulingin info 10 gue bagi lagi jadi susah bro walaupun mau teman kayak apa kalau orang udah ngomonginnya perut nah kita tapi gue sebagai teman tetep kita kasih tahu ya maksudnya kita tetep ngasih tahu lain kali hati-hati apalagi semua penonton udah pinter kalau semuanya udah udah pinter kita pada tahu lah orang kalau udah mau ngejar traffic pasti ngomongnya hal-hal apa yang bisa nggak ingat impresi gue 8 juta tapi buat 8 juta sampai 15 juta nih kadang tapi gue buat UMKM gratis terima kasih terima kasih